Menurut Ketua Ipsi Kabupaten Bogor, M. Khairul, penetapan atlet pencaksilat Kabupaten Bogor untuk BK Porprof 2021 berdasarkan hasil seleksi yang digelar pengcab Ipsi Kabupaten Bogor kepada para atlet potensial dari semua perguruan pencaksilat yang ada di lima wilayah Kabupaten Bogor di gelanggang olahraga Gor Karadenan Cibinong beberapa waktu lalu. Seleksi digelar secara tertutup sebagai upaya untuk meminimalisir jumlah masa di dalam ruang tertutup karena teknis seleksinya hanya atlet yang bertanding, dua pelatih, satu wasit, dan dua juri. Seleksi sendiri dilakukan untuk kategori nomor tanding dan TGR. Selain itu, pelaksanaan BK Porprof akan digelar Juli 2021 mendatang di Kabupaten Bandung Barat. Bahkan dalam BK Porprof nanti, pengcab Ipsi Kabupaten Bogor menargetkan meloloskan atlet sebanyak-banyaknya agar peluang medali bisa tercapai dengan maksimal. Untuk BK Porprof 2021, tim pencaksilat Kabupaten Bogor berada di wilayah satu, bergabung dengan Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat. Berbicara program pembinaan terkini, tim pencaksilat Kabupaten Bogor telah menjalani latihan empat kali dalam satu minggu. Jika tidak ada halangan, akhir Mei 2021 mendatang, tim pencaksilat akan menjalani try out dan try in. Dari Karadenan Kabupaten Bogor, C.V. Alvi Adrian melaporkan.